selamat menikmati terang sebagai sebuah kebulatan mencerminkan otak bermutu tinggi pandangannya tajam dan analisisnya cukup kuat meskipun detail-detailnya sering berantakan saya kagum inilah kesulitan pengarang katanya karena pengarang tidak dapat saling membunuh mereka menulis terus dengan demikian tulisan mereka yang baik dianggap sebagai produksi massal kalau produksi massal ini diponopoli satu dua orang halayak tidak akan kegapah menganggap hasil produksi satu dua orang ini sebagai barang koden sebaliknya kalau produksi massal dihasilkan oleh massa produksi mereka dianggap sebagai barang koden aku ingin cerita panjang tapi apakah kamu sanggup aku sanggup bonsubung ada bocah lanang memetik bunga lalu dibuang memetik lagi dibuang lagi lalu ada bocah perempuan mendekat berkaca-kaca melihat sampah bunga-bunga lalu jongkok memungutinya satu persatu ditata di atas sebuah pagar bata sebenarnya aku ingin bercerita panjang tapi apa kau sanggup aku sanggup di stasiun Tugu si laki-laki berjalan ke timur pegangan pada bintang sendirian memanggil memanggil pagi hari aku ingin mencari embun yang serupa dengan air matamu begitu pamitnya pada si perempuan si perempuan berteriak tapi sudah kehilangan lacak si laki-laki sudah hilang di perempatan kadang saya ingin bercerita memperlakukan tubuhnya seperti sebuah peta kalau dapat melakukannya demikian saya akan menggulungnya kemudian membukanya di atas ranjang atau di atas meja atau di atas laci atau di atas rumputan kalau perlu saya dapat menggantungnya di dinding kemudian menuding-nuding bagian tubuhnya bagaikan seorang guru ilmu bumi menuding kota-kota di atas peta saya akan menelusur jalan yang menghubungkan satu kota dengan kota lain satu danau dengan danau lain satu bukit dengan bukit lain satu hutan dengan hutan lain satu daratan rendah dengan satu daratan rendah lain kemudian berseru hai inilah jalan menuju surga selamat menikmati